Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Ruki Pratama kali ini kita akan mengimport file file solidwork ke Mastercam dan nanti kita akan kerjakan untuk miliknya Oke kita langsung ke book Mastercam dari kemudian kita open ya setelah terbuka kita pastikan untuk all file kemudian pilih tempat data kita yang disimpan benar niap ini open ya benar-benar udah masuk ke Mastercam kemudian Hai Mari kita berubah kita puter transform dynamic and selection niap dari tengah-tengah kemudian ketik aja 90g enter ok top niap posisi kayak seperti ini yang kita inginkan pun kita bawain lagi kemudian dengan move origin iap ini udah turun kemudian kita bikin wire Hai untuk nanti toolpad polycon padahal 6 oke nggak apa-apa titik tengah sini klik kemudian kita enter kemudian kita bikin lingkaran lingkarannya berguna buat hai 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 nah disini juga untuk untuk mengisar pokoknya shift dan Scroll hai 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 titik sini dan sampai sini ini nanti digunakan untuk membuat temper pada nat oke kemudian ke machine milling default kemudian ke toolpad langsung aja ke sini stock setup all solid dimensi sudah masuk kemudian kita enter atau checklist juga bisa oke kemudian kita pilih contour pilih untuk contour yang ini dulu yang segi 6 enter kita pilih jenis handmailnya saya delivery filter ini non kemudian ini handmail flat centang kita pakai yang diameter 5 cukup lah ya oke holder boleh cut parameter iya dip cut 1 0.25 let in out tak perlu lah break drop perlu jadi biar nggak ada sisa nanti dibawah 1 aja 1 aja multipass nggak perlu karena buat saya itu udah cukup oke minus 5 kemudian kita cek yang artinya ini perlu kita kita rubah karena ini masih di dalam nah kita cut parameter kemudian yang conversion direction nanti ke right enter kita lihat nah iya sekarang udah betul lanjut kita ber dulu ya kita drill ini dulu enter boleh tool select delivery kita pilih diameter 6 aja oke nggak apa-apa lanjut ini yep cut parameter biasa aja absolute iya minus 5 tipcom sama ini biar nggak ada segini aja settingan defaultnya aja kita enter ya kemudian kita membuat chamber ini kita ketik contour klik contour sorry kemudian kita pilih lingkaran yang ini enter kemudian pilih tool select delivery tool pilih yang chamber filter kemudian kita pilih chamber mill oke centang kita pilih yang 16 aja kali ya yang biar gede checklist oke holder nggak perlu lah cut parameter kita nanti lihat dipcut oh cut parameter ganti kesini kontruktif ke 2d chamber 0,8 sorry pakai titik 0,8 dan juga disini 0,8 dipcut segini nggak apa-apa checklist multipass nggak usah linking parameter ini absolute udah begini ini 0 ya pasti 0 coba kita puter kayak apa ini buat ngecepetin oke ulangi lagi ulangi lagi sepertinya ada kesalahan setting ya coba kita ke parameter left coba seperti apa nah kemudian coba kita lihat lagi seperti apa jadi apa cakep oke cukup kemudian kita klik kanan pilih yang gview kemudian yang bottom nah buat balik ini kita pakai sama kita pakai contour pilih aja ini cess encentang atau enter bisa boleh tool masih sama holder nggak perlu lah ya ya ini nanti bisa dilihat kalau emang nanti di dalam yaudah ini dibalik aja link parameter coba kita klik kalau disini segini emang kita cendang dan coba kita putar seperti apa jadinya oke oke kemudian terakhir kita membuat ulir dengan menggunakan mana ya oh nih treadmill treadmill sorry treadmill dari bottom aja nggak apa-apa penting jadikan ya lanjut pilih tool jangan lupa pilih seletri tool filter nah kita pilih yang tab RH Rack centang kemudian kita pilih yang diameter 6 ah ini ternyata forming forming oke kita pakai ini centang kita ganti 1 1 oke kemudian yang perlu kita setting lagi adalah sini cut parameter top to bottom coba kita lihat oke kita coba kadang error jadi error disini yep beneran terjadi error kita ke parameter nah ketika udah kita klik ini bismillah oke centang aja centang yep ini untuk ulirnya doang kita close dulu nah klik tool pad kita simulasikan ya bisa dilihat disini waktunya yang dibutuhkan 31 detik para cfm cepet bismillah wadrahim oke tahap pertama membuat seginap yang berhasil kemudian kalau hasil habis ini kita drill ya sorry kalau gak lag laptop bagus mag lag chamber chamber lor iya apaan tuh kenapa apa kayak gitu kita lihat hasilnya oke oke manis ini buat ulir mantap ya udah jadi mur kita ya begitu aja simul bukan simulasi bukan tutorial juga ya kita tugas import sepat dari sv ataupun auto cut ataupun inventor ataupun jenis file lainnya yang emang bisa dibaca master game untuk bisa kita kerjakan untuk memperoleh disini nih yang namanya gcode jadi kita gak pusing-pusing lagi ntar oke ya namanya ini aja kita save jadi kita udah tahu ntar oh gcode untuk ini kayak apa jadi kita gak pusing-pusing lagi sabar ya yap sudah kesave ternyata oke sekian aja tutorial sedikit tutorial yang bisa saya kasih kalau ada salah-salah ketemuan maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore